Selamat siang pemirsa tribuners, siang ini kami kedatangan tamu Ya ini gunawan yang akrab di sapa Abah Gun Dan beliau sudah ada di depan saya Abah Gun mungkin bisa menyapa tribuners yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya gunawan biasa dipanggil Abah Gun Asli dari Kondalgi Dan sampai saat ini masih tetap tinggal di Kondalgi Kondalgi, kamu buatin malang Baik Abah Gun, ini adalah program Mata Lokal Memilih Jadi program Mata Lokal Memilih ini ya Program yang mengangkat soal isu-isu Politik ataupun pilkada Seperti itu Nah Abah Gun ini sekarang mulai dikenal banyak orang Disamping sebagai pengusaha Juga sebagai seorang politisi Yang belakangan rame dibicarakan Karena kemarin sudah daftar Sebagai bakal calon bupati Di Kabupaten Malang Seperti apa Abah Gun ceritanya itu? Ya sebetulnya saya itu tidak mendaftar Tapi didaftarkan oleh kelompok Yang namanya pros perjuangan Itu mereka ingin Saya juga ikut kontestasi di belkada 2024 ini Dan kebetulan setelah saya didaftarkan Itu saya mendapat telpon Dari DPD Melalui Wakil Ketua di sana Menyampaikan kalau saya diperintah Oleh Ketua DPD Untuk ikut mendaftarkan Di belkada Kabupaten Malang Sehingga Saya ini tentunya sebagai kader Harus taat dengan perantah partai Juga harus bisa mendengarkan Aspirasi masyarakat Nah ini sehingga saya menangkap itu Dari partai PDI Perjuangan Betul Ya dari PDI Perjuangan Spesifiknya perintah DPD itu Seperti apa? DPD atau DPP? DPD DPD ya Tapi belianya juga pengurus DPP Menyampaikan begini Di video call saya Abagun Tadi Dirapat itu memerintahkan Sampaian harus Ikut mendaftarkan di Kabupaten Malang Sehingga saya Menyampaikan siap Tapi padahal itu formulir sudah Dikirim ke rumah Sama poros perjuangan Sudah dikirim ke rumah Jadi Saya waktu itu kan juga Menerima Formulir itu Kondisi masih Belum siap Tidak siap Gitu loh Tak kembalikan apa Anda Tak kembalikan apa Anda Itu masih Pemikiran Begitu ada perintah dari DPD Semakin kuat Tapi saya masih Apa ya Masih Belum Karena tidak ada Cita-cita disana Memang tidak ada rencana awal Tidak ada Tidak ada Cita-cita Tidak ada rencana awal Cuman kalau pemikiran Kabupaten Malang Harusnya Gimana Harusnya ada Ada perubahan ini Cuman ada itu Cuman saya tidak Kepingin saya Waktu itu Untuk menjalankan Poros perjuangan itu Apa bah? Poros perjuangan ini Ya terdiri dari Pengurus Pengurus partai PDI perjuangan Dan juga dari Beberapa Tokoh masyarakat disana Itu berasal dari mana saja mereka? Dari Kayaknya dari 20 kecamatan kemarin tuh Oke Yang ada di Kabupaten Malang Iya Mulai ngantang Pujuan Dau Kayaknya itu Apa bah Yang mereka kehendaki Ketika mengusung nama Abah Untuk bakal calon bupati Melalui PDI perjuangan Ya artinya gini Dari PDI perjuangan Harus banyak peminat Harus ada alternatif lain Tidak hanya incumbent saja Yang mendaftar gitu Intinya disana Karena mungkin Mereka Kepingin Ada apa ya Ada variasi atau apalah Saya gak paham Yang jelas mereka itu Kayaknya ingin Ada Calon alternatif Pilihan lain Pilihan lain Kita tahu Juga bahwa Calon pertahanan adalah Pak Sanusi Iya Bagaimana Kemudian Menghadapi kondisi ini Ya tentunya Kita sebagai sesama kader Dari Partai BD Perjuangan Harusnya Kita ini Ya gak boleh Apa ya Ada perasaan yang Aneh-aneh Kita harus Dalam demokrasi ini Kan kita harus menyadari Ngadari Bahwa gak mungkin Kita bisa Menopuk Monopoli Suatu Kekuasaan Atau sesuatu Dengan Apa itu Seanak kita Tentunya Ya inilah demokrasi Mari kita Junjung Kebersamaan ini Dan tentunya Saya dengan Inkamban Dengan bahasa Nusi Harus tetap baik Karena memang Saya teman baik Dan saya juga Sama-sama Kondang lagi baik Teman mulai kecil Tapi kita sebagai Kader Partai Tentunya harus Taat dengan Perantah Partai Ini yang harus Dibedakan Kalau teman Saudara Tetap saudara Tapi saat kita Di dalam satu Partai ini Ada perantah yang sama Ya kita harus Melaksanakan Apakah itu artinya Apapun nanti Keputusan Partai Apa Akan Ikut Keputusan itu Ya pasti Jadi begini Saya kepingin Tetap menata hati saya Jangan sampai Saya mencalonkan Ini karena Ambisi Akhirnya Nata niat saya ini Jangan sampai Saya ini Begitu Didaftarkan Terus muncul Ambisi Bahwa saya harus Gini Tidak Jadi harus Saya harus tetap Menata hati Jangan sampai Nanti Kemasukan Sesuatu yang Tidak baik Dalam pikiran saya Harus tetap Menjaga Kemarin itu Juga sempat Rame Soal rekom Sejauh yang Abah Gun Ketahui Sebetulnya rekom Itu seperti apa Apakah sudah Resmi Atau masih Dalam Proses Setahu saya Kalau rekom Ini masih Belum Tahapannya Masih agak Lumayan Jadi Kalau rekom Itu biasanya Tentunya Melalui tahapan Tahapan Termasuk Nanti ada Interview Mungkin ya Kesiapan Kesiapan Calon ini Sejauh mana Terus juga Hasil survei Dukungan Dari Dari Masyarakat Dari partai Yang lain Kayak apa Itu saya kira Nanti masih Prosesnya Tidak Secepat itu Berarti Masih belum Ada Dokumen Resmi Dari Pimpinan Pusat Soal Nama-nama Yang direkomendasikan Setahu saya Masih belum Sampai saat ini Jadi Kalau mereka Yang kemarin Beradar itu Kan Sebetulnya Undangan Undangan Untuk Pemantapan Sebagai Petahana Tentunya Harus Ada Pemantapan Bagaimana Persiapan Untuk Pemenangan Di Wilayah Kabupaten Itu Semacam Pelatihan Begitu Atau Pendidikan Ya Kayak gitu Pemantapan Artinya Pemantapan Petahana Ini Tentunya Juga akan Dilakukan Apa ya Evaluasi Kinerjanya Terus Juga mungkin Termasuk Kepuasan Daripada Masyarakat Menjadi Tolak Okur Juga Setelah Mendaftar Itu Tak lama Kemudian Saya baca Di Beberapa Berita Abah Kun Juga Bertemu Dengan Mantan Bupati Yang Dulu Pak Rendra Dengan Dewa Apa Maksud Tujuan Pertemuan Itu Saya Dengan Pak Rendra Itu Berteman Mulai Lama Jadi Tujuan Saya Ya Silaturahmi Ya Istilahnya Namanya Sahabat Silaturahmi Tidak Ada Agenda Yang Lain Ada Agenda Yang Lain Ada Bicara Soal Rencana Apakah Sudah Mendaftar Bicara Hal-hal Itu Juga Saya Sebetulnya Tidak Pengen Membicarkan Itu Karena Tujuan Saya Silaturahmi Tapi Kemudian Sempat Tersirat Pembicaraan Itu Banyak Yang Menginterpretasikan Tersirat Pembicaraan Itu Artinya Dia akan Dengar Kalau saya Sudah Mendaftar Tersirat Dia memberikan Araan Kepada Saya Untuk Kabupaten Malang Kan Beliau Sangat Berpengalaman Kabupaten Malang Setelah Setelah Ini Daftar Dan Sudah Ada Instruksi Dari Daerah Mimpinan Daerah Apakun Sudah 100% Ini Oke Saya Maju Kalor Bupati Malang Artinya Kalau Sekarang Saya Betul Betul Perasaan Sudah Siap Sudah Membulatkan TK Tapi Dengan Tetap Saya Ini Harus Siap Dengan Itu Rekom Turun Atau Tidak Siap Jadi Saya Tidak Terlalu Yang Bisa Tetap Menjaga Niat Saya Ini Kan Kepingin Kabupaten Malang Gimana Ada Bepa Gitu Aja Oke Nah Kabupaten Berupa Lebih Baik Itu Kalau Abah Gue Sendiri Punya Pandangan Seperti Apa Begini Saya Ini Kan Basicnya Ini Orang Entrepreneur Yang Merangkak Dari Bawah Yang Merangkak Dari Bawah Bukan Dari Orang Yang Punya Modal Merangkak Betul Betul Dari Nol Istilah Bahasa Bahasa Zaman Dulu Modal Denggul Betul Saya Modal Kepercayaan Berangkatnya Kepercayaan Dan Kejujuran Alhamdulillah Akhirnya Saya bisa Menjadi Pengusaha Dari Berbagai Bidang Bidang Dulu Mulai Dari Retail Pernah Pertanian Akhirnya Di Otomotif Juga Di Kayak Sualayan Sualayan Tuku Tuku Modal Artinya Juga Merampah Keproperti Punya Tempat Nge-gym Juga Ada Ada Gym Ada Gym Jadi Sembarang Kalir Usaha Dilakukan Saya Tersenang Orangnya Ini Gini Prinsip Saya Orang Usaha Itu Tidak Boleh Puas Dengan Apa Yang Kita Capai Jadi Usaha Ini Harus Selalu Inovasi Dan Mengambil Peluang Peluang Yang Memungkinkan Bisa Keluar Sumber Air Lagi Jadi Orang Usaha Ini Kalau Puas Artinya Dia Sudah Saya Anggap Tidak Akan Bisa Berkembang Sudah Selesai Disitu Dari Pengalaman Dengan Latar Belakang Pengusaha Itu Apa Yang Anda Lihat Lebih Baik Kabupaten Malang Harusnya Bagaimana Begini Menurut Gajah Mata Saya Sebagai Orang Interprener Kabupaten Malang Ini Punya Potensi Yang Sangat Luar Biasa Potensi Wisata Pertanian Sumber Daya Manusianya Nelayan UMKM Yang Tidak Kalah Penting Kabupaten Malang Ini Termasuk Penyumbang PMI Pekerja Migran Terbesar Di Jawa Timur Yang Dianggap Selama Ini Sebagai Pahlawan Devisa Negara Tapi Pekerja PMI Tidak Pernah Mendapat Perhatian Tidak Pernah Mendapat Pengarahan Bagaimana Mereka Bisa Memanage Mengembangkan Apa Yang Diperoleh Dari Luar Ini Supaya Bisa Berkembang Saat Disini Untuk Kesejahteraan Di Kampung Halaman Betul Sehingga Begini Yang Terjadi Sehingga Banyak PMI Ini Pekerja Migran Migran Indonesia Ini TKI Yang Keluar Bawa Duit Habis Balik Lagi Keluar Bawa Duit Habis Balik Lagi Yang Terjadi Kita Lihat Angka Perceraian Di Kabupaten Malang Yang Disebabkan Oleh PMI Ini Menyumbang Terbesar Di Kabupaten Malang Ini Apa Benang Merah Maksudnya Perceraian Dengan PMI Ini Iya Apa Karena Berpisah Kemudian Renggan Renggan Betul Namanya Ditinggal Kadang-kadang Yang Laki Juga Pengen Selingkuh Ini Kadang-kadang Habis Itu Dihabiskan Kiriman Tahu-tahu Dah Yang Laki Dicerai Dari Luar Sana Ini Yang Terjadi Saya Miris Dan Korbannya Kan Banyak Anak Mereka Tidak Hanya Perceraian Tapi Kerasan Juga Sering Terjadi Ya Jadi Saya Berpikir Begini Saya Dulu Pernah Berpikir Begini Tahun Waktu Saya Mencalonkan Saya Sudah Melihat Ya Ini Sebetulnya Harus PM ini Kalau Kita Galang Menjadi Sesuatu Kekuatan Yang Besar Kekuatan Mordal Contohnya Begini Saya Melihat Meneliti Satu Kecamatan Di Sumawi Sumber Manjeng Betul Sumber Manjeng Itu Saya Melihat Potensi Sumawi Mulai TKI Wisata Selayan Pertanian Itu Mulai Jenis Kopi Tebu Dan Macam-macam Luar biasa Ini Saya Membahas TKI TKI Di Sumawi Yang Ke Hongkong Ada Sekitar 2000 Penyumbang Terbesar Dari Sumawi Hanya Satu Kecamatan Satu Kecamatan Satu Kecamatan Ini Nyumbang Dari Waktu Itu Saya Melihat Saya Soalnya Meneliti Ke Hongkong Saya Meneliti Ke Hongkong Saya Pengen Melihat Sejauh Mana Perekrutan TKI Bertemu Orang-orang Sumawi Betul Saya Ketemu Agensi Agensi Itu Makanya Saya Tahu Jumlah TKI Itu Yang Dari Sumawi Waktu Itu Sekitar Tahun Berapa Itu 2018 2007 Pandemi Ya Saya Pernah Kesana Saya Pernah Berpikir Gini Kodrat Kodrat Saya Saya Bayangkan Ini Ini Satu Tahun Itu Hasilnya Bisa Menghasilkan Kalau Itu Tidak Tidak Rajin Tidak Mau Ngambil Nama Part Time Di sana Ada Part Time Untuk Lembur Ini Standar Itu Bisa 100 Juta Pertahun Bisa 100 Juta Pertahun Itu Kalau Disiskan 50 Untuk Ikut Andil Dengan Membentuk Namanya Suatu Koperasi Yang Berbasis Gotong Royong Kebersamaan Dan Kasih Sayang Ini Harus Ini Dulu Saya Pengen Koperasi Yang Berbasis Kebersamaan Gotong Royong Dan Kasih Sayang Produknya Dari Karifan Lokal Disitu Ya Ini Begini Itu Kalau Saya Hitung DKI Katakan Bisa Invest 50 Juta Ini Tak Anggap Minimal Paling Kecil Tapi Mereka Saat Bangun Rumah Bisa Dari Hasilnya Itu Buat Nyejil Beli Pasir Buat Nyejil Beli Batu Batah Itu Maksud Saya Buat Nyejil Tanpa Menghasil Mengambil Uang Pokok Ini Daripada Uang Disimpen Bang Lih Tiket Kita Kelola Kita Kelola Dalam Kooperasi Ini Dan Kooperasi Ini Saya Sudah Melihat Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Sumawi Termasuk Permasalahan Nelayan Permasalahan Pertanian Mereka Butuh Modal Nelayan Ini Banyak Terjerat Dengan Rente Pinjaman Pinjaman Yang Bunganya Besar Kalau Kita Cover Dengan Uang TKI Ini Dengan Buah Bunga Yang Sama Dengan Bank Ini akan Sangat Luar Biasa Daripada Mereka Sampai 10% Saya Lihat Itu Bunga Pinjaman Dari Para Nelayan Itu 10% Itu Pernah Saya Teliti Sehingga Nelayan Nggak Pernah Nggak Pernah Sejahtera Juga Nggak Pernah Nggak Nggak Bisa Melunasi Iya Nggak Bisa Sejahtera Ya Melunasi Kalau Panen Mereka Ya Itu Membayar Itu Nah Ini Kan Gotong Royong Tadi Saya Maksud Gotong Royong Jadi Saya Hitung Kalau Ada 2000 TKI Yang Ikut Andil Itu Sudah Masuk 100 Milyard Mas Ya 50 Jutah Saja Disisikan 100 Milyard 100 Milyard Untuk Nga Itu Saya Yakin Putarannya Nanti Akan Semakin Besar Dan Orang Begitu Merasakan Betaman Manfaatnya Kita Ikut Bersama Sama Membangun Koperasi Yang Berbasis Gotong Royong Ini Tentunya Akan Banyak Yang Itu Model Pertama Sudah 100 Itu Hanya Dari Satu Kecamatan Satu Kecamatan Ada 33 Kecamatan Dan Tentunya Begini Nanti Saya Sampaikan Saya Pernah Gagasan Itu Kita Kan Pingin Nanti Ada Gotong Yang Juga Bersama Nanti Saya Minta 25 Persen Dari Hasil Pertahun Itu Tetap Disisikan Untuk Kegiatan Sosial Mereka Mesti Seneng Gitu Udah Uangnya Nggak Habis Untuk Beli Apa Kalau Beli Apa Cukup Dari Hasil Katakan Itu Tak Hitung Bisa Untung 15 Persen Udah Terendah Itu Itu Udah 15 Miliard Mas Iya Dari Angka 100 Miliard 15 Miliard Ini Kalau Kita Ambil 25 Persen 3 7 Setengah Miliard Lah Ini Maksud Saya Karena Kita Ada Rasa Kasih Sayang Ayolah Yang Ini Disisikan Untuk Membangun Bedah Rumah Membantu Orang-orang Pagir Miskin Menyekolahkan Anak Yatim Gimana Itu Supaya Betul-betul Manfaat Nanti Kasih Sayang Gotong Roy Harus Tetap Jalan Memang Selama Ini Kebijakan Yang Khusus Dan Spesifik Untuk Mengembangkan Potensi Buruh Migran Itu Masih Belum Ada Tidak Ada Ataupun Sebagai Anggota DPRD Provinsi Tidak Ada Bahkan Untuk Pembinaan TKI Anggaranya Sangat Minim Dari Disnaker Ada Itu Pembinaan Tapi Kadang-kadang Untuk Satu Kejamatan Tidak Cukup Satu Kabupaten Tidak Cukup Malang Malang Juga Cujukan Wisata Alam Mulai Dari Gunung Sampai Laut Ada Goa Juga Ada Cuma Kalau Selama Ini Kan Banyak Terkonsentrasi Di Kabupaten Malang Bagian Selatan Disana 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 Sering 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 Menghadapi Tantangan Dan Konflik Konflik Dengan Masyarakat Terutama Soal Lahan Dan Bagaimana Barangkali Sudah Punya Konsep Untuk Konservasi Alam Disana Supaya Tidak Tergerus Oleh Kementingan Bisnis Wisata Itu Ada Gak Konsep Jadi Gini Sebetulnya Kita Tadi Saya Sampaikan Kita Punya Potensi Alam Yang Sangat Luar Biasa Salah Satunya Jalan Wisata Cuman Selama Ini Memang Butuh Jiwa Entrepreneur Untuk Mengembangkan Ya Dan Mengalih Potensi Ini Tentunya Dengan Prinsip Kebersamaan Agar Tidak Terjadi Konflik Itu Harus Dengan Cara Kebersamaan Jangan Kita Menang Menangan Sendiri Semua Bisa Kita Rundingkan Selama Itu Bisa Mendongkrak Kepentingan Bersama Saya Kira Udahlah Ada Istilahnya Kalau Kita Mau Bersama Justru Nilai Yang Kita Proleh Semakin Besar Tapi Kalau Kita Congkrah Congkrah Itu Tukaran Atau Tidak Akan Pernah Ada Istilah Ojo Congkrah Ayo Nyawici Itu Saya Mendapat Istilah Kemarin Saat Saya Gunjungan Ke Wilayah Wakir Itu Yang Harus Kita Lakukan Kalau Yang Ini Soal Konservasi Alamnya Supaya Asri Supaya Alamnya Tidak Banyak Berubah Kita Tau Juga Di Selatan Ini Kan Juga Ada Borek Borek Besar Seperti Jalan Lingkar Selatan Kemudian Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Rencana Pembukaan Lahat Sawi Dan Sebagainya Ada Tentunya Masalah Pelindungan Lingkungan Juga Harus Kita Pikirkan Jangan Kita Ini Apa Itu Membangun Sesuatu Membapi Buta Tapi Merugikan Lingkungan Ini Harus Kita Pertimbangkan Bagaimanapun Konservasi Alam Harus Tetap Kita Jaga Dan Lingkungan Sehat Harus Tetap Kita Jaga Bagaimana Keindahan Ini Adalah Kesehatan Untuk Kita Semua Kenyamanan Ini Menjaga Kesehatan Sangat Penting Dengan Tetap Menjaga Lingkungan Tentunya Kita Itu Tadi Pokoknya Saya Berpikir Kita Harus Memberi Penyadaran Pada Masyarakat Udahlah Ayo Kita Tidak Ada Kita Ini Hidup Yang Menangan Tapi Kalau Kita Mau Bersama Sama Semua Akan Baik Ayo Dengan Prinsip Bersama Pasti Bisa Apakah Sudah Ditulis Prioritas Prioritas Program Yang Akan Apa Jalankan Kalau Misalnya Nanti Terpilih Belum Jadi Saya Belum Menulis Itu Tapi Itu Sudah Punya Angen Sudah Ada Ada Punya Angen Jadi Semua Sektor Itu Harus Kita Gerakan Saya Ini Kan Orangnya Apa Ya Suka Apa Ya Suka Mempelajari Wilayah Saya Pernah Main Ke Banyuwangi Di Sana Mempelajari Apa Di Banyuwangi Ini Kan Kita Lihat Dulu Kan Apa Ya Banyuwangi Itu Saya Waktu Nyamperin Pak Aswaran Menyampaikan Pak Gun Dulu Banyuwangi Sama Kabupaten Malang Kalah Sekarang Kabupaten Malang Kita Tinggal Jauh Saya Ya Memang Faktanya Banyuwangi Sekarang hidup 24 jam Kabupaten Malang Sekarang Jam 9 malam Sudah Mati Sudah Banyak Yang Gelap Kita Lihat Jalannya Di Kantor-kantor Pemerintah Gelap Jauh Dengan Daerah Kalau Banyuwangi Hidup Lampunya Gemerlapan Ini Kan Menunjukkan Jadi Setulnya Lampu Itu Cahaya Itu Magnit Magnit Juga Berkah Kalau Gelap Juga Gelap Jadinya Pak Saya Lihat Di Beberapa Postingan Media Sosial Dan Baca-baca Berita Di Media Apa Sering Bilang Siap Tandang Apa Siap Tandang Tandang Itu Maksudnya Bekerja Bekerja Artinya Ada Tandang KW Ya Maksudnya Tandang Itu Bekerja Artinya Saya Ini Kan Tipe Orang Bekerja Bukan Orang Teori Beda Orang Teoritis Sama Praktiker Sya Praktisi Saya Praktisi Yang Berangkat Dari Nol Sehingga Saya Melihat Potensi Ini Kalau Saya Orang Entrepreneur Saya Melihat Potensi Dalam Modal Potensi Alam Yang Kita Miliki Dalam Modal Yang Kita Harus Menghitung Modal Saya Potensi Ini Modalnya Segini Nah Kalau Potensi Yang Kita Miliki Tidak Menghasilkan Sesuatu Yang Manfaat Untuk Masyarakat Ini Adalah Sesuatu Yang Salah Bagiannya Potensi Yang Kita Miliki Baik Potensi Alam Wisata Pertanian Nelayan WMKM Ini Kalau Kita Gali Bagaimana Itu Bisa Menjejahkan Masyarakat Tentunya Semuanya Itu Tidak Mungkin Saya Berpikir Sendiri Saya Butuh Kebersamaan Karena Saya Yakin Tidak Ada Orang Hidup Ini Yang Paling Hebat Paling Pinter Kita Butuh Masukan Butuh Sharing Dengan Masyarakat Dengan Melibatkan Toko Loko Melibatkan Pemuda Kita Beri Ruang Kepada Pemuda Untuk Ikut Berpikir Memajukan Wilayahnya Bagaimana Pemikiranmu Untuk Ini Saya Lebih Banyak Nanti Akan Sering Banyak Bincang Kalau Saya Perhatikan Memang Arahnya Kesejahteraan Kemudian Pembangunan SDM Yang Tak kalah penting Juga Di sektor Pendidikan Kalau Misalnya Ingin Mengembangkan SDM Apakah Punya Barangkali Gerangka Konsep Soal Pendidikan Terutama Soal Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Malang Kan Masih Belum Begitu Semeriah Kota Malang Pendidikan Tinggi Menata Menata Ekonomi Menata Pendidikan Itu Ditinggah N N Pertama Itu Niteni Kita Niteni Mempelajari Oh kok Disana Bisa Maju Pendidikan Disana Kok Bisa Maju Kayak Apa Oh Disana Usaha Ini Kok Bisa Maju Kita Pelajar Disana Oh Wisata Disana Kok Bisa Maju Oh Pertandingan Disana Kok Bisa Maju UMKM Disana Kok Luar Besa UMKM Disana Bisa Maju Itu Kita Niteni Kita Mempelajari Problem Problemnya Kita Pelajari Terus Langkah Langkahnya Kita Pelajari Setelah Itu Kita Bergerak Dengan N Kedua Setelah Niteni Antara Amati N Kedua Niroke Meniru Menirukan Di Banyuwangi Kok Bisa Maju Wisata Bisa Maju UMKM Bisa Maju Dimbatu Kok Bisa Maju Padahal Batu Itu Wahananya Buatan Semua Kalau Kita Gali Kabupaten Alam Banyak Kita Malah Punya Wahana Alam Tinggal Memoles Dengan Wahana Buatan Ini Yang Tapi Tentunya Di Dalam Baik Pemerintahan Di Dalam Dunia Bisnis Dunia Usaha Itu Kita Ini Kompetisi 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 Sehingga N ketiga Ini akan Menentukan Kita Nambai Nambai Ini adalah Bentuk Inovasi Inovasi Kreativitas Bagaimana Kita Menjadi Yang Terbaik How We To Be The Best Menjadi Yang Terbaik Bagaimana Daerah Kita Menjadi Termaju Itu Harus Muncul Pemikiran Kita Ini Kalau Konsepnya Mirip-mirip Amati Tiro Modifikasi Betul ATM Itu Itu yang Ingin Diambil Dari Sistem Perlidikan Tinggi Terus Dikeser Dari Pusat Kota Malang Ke Kabupaten Malang Tapi Kayak Pondok Sekarang Di Kabupaten Malang Udah Mulai Muncul Kayak Di Ketawang Al-Riva Itu Udah Sekarang Pondok Modern Luar Biasa Sekarang Dari Mana Mana Banyak Artinya Mereka Juga Mengamati Dari Lain Ilmunya D3N D3N Juga Itu Ini Yang Harus Kita Lakukan Artinya Memang Jiwa Interpreneur Goodwill Daripada Pemerintah Ini Harus Betul Betul Ada Di Dalam Benak Hati Kita Tentunya Itu Harus Kita Tularkan Bahwa Niat Kita Bareng Untuk Memajukan Kabupaten Malang Pertanyaan Sebelum Di Akhiri Apa Agenda Terdekat Yang Berkaitan Dengan Rencana Abah Sebagai Bakal Cowan Bupati Malang Agenda Terdekat Saya Kira Ya Saya Biasa Turun Kebawah Mencampur Masyarakat Memang Saya Seneng Itu Mulai Dulu Seneng Jagong Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Apa Masalah Masalah Masukan Masukan Makanya Saya Termasuk Infotika Itu Karena Banyak Masukan Banyak Keluar Termasuk Orang Kalau Masalah Orang Sakit Apa Itu Saya Sering Masalah Pendidikan Sering Ke rumah Permasalahan Permasalahan Tentunya Saya Pengen Nanti Pendidikan Juga Berbasis Gotong Royong Berbasis Gotong Artinya Yang Mampu Ini Bisa Membantu Yang Tidak Mampu Sudahlah Prinsip Gotong Royong Kita Lakukan Dalam Hidup Gotong Royong Kebersamaan Karena Itulah Kodrat Kita Saya Yakin Kalau Kita Kembali Ke Prinsip Gotong Royong Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Semuanya Jadi Mungkin Apa Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijin Betul Baik Terima kasih Sudah Berbagi Cerita Dan Pengalaman Pengalamannya Termasuk Visi Misinya Pemirsa Demikian Obrolan Saya Dengan Abah Kun Dan Ikuti Perkembangannya Juga Di Portal Berita Kami Surya Malang Dotcom Terima Kasih Abah Kun Sehat Dan Kami Tunggu Kembali Perkembangan Selanjutnya Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia